Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk melihat langsung pembangunan MRT Jakarta. Seperti kita tahu, rencana MRT itu sudah lama banget, tapi baru sekarang pemerintahnya berani mengambil keputusan dan menjalankan rencana itu demi rakyat banyak. Waktu di dalam terowongan itu, jujur yang saya pikirkan adalah karyawan-karyawan saya. Semoga nantinya gaji mereka itu tidak habis hanya untuk dipaksa cicil motor atau bayar transportasi yang mahal. Semoga nanti juga mereka kerjanya juga jauh lebih produktif dan efisien, karena adanya transportasi massal dan yang cepat dari rumah sampai kantor. Satu juga yang saya suka dengar curhatan mereka adalah kebahagiaan mereka sekarang. Orang tuanya kalau pergi ke rumah sakit itu gratis, jadi gaji mereka itu bisa ada sisanya untuk mereka sendiri. Jadi, saya harap nanti Pak Hock dan Pak Jarot 5 tahun ke depan, kita semua akan menjadi Jakarta yang jauh lebih baik. Seperti saya, banyak yang merasa jika kita di dalam lingkungan kantor ataupun di dalam lingkungan pertemanan. Sering ada yang bilang, udah, jangan terlalu bicara politik, kita di sini senang-senang aja. Siapapun yang menang, sama aja, hidup kamu sama. Bagi saya, itu tidak benar. Semua hal yang kita alami dari bangun tidur sampai kita tidur malam pun, itu adalah hasil dari politik. Sangat menentukan bagaimana anak kita akan hidup dan bekerja ataupun sekolah dalam 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan. Karena tidak berpihak adalah berpihak. Demokrasi yang sehat adalah orang yang menyatakan pilihan. Daripada orang yang tidak menyatakan pilihan, duduk manis dan berpikir dia sudah melakukan sesuatu yang benar. Jadi, kalau teman-teman merasa seperti saya, bahwa Ahok dan Jarot adalah pilihan yang tepat sesuai hati nurani kita, please speak out. Kemenangan Ahok dan Jarot akan membuka jalan bagi banyak politisi muda di Indonesia untuk juga terus berkontribusi seperti mereka. Pertama, gue ketemu Ahok. Gue ingat banget cuma jadi tukang bagi-bagi kartu nama. Pilkada 2012, Jokowi Basuki. Kita datang di sebuah RW, lalu RW itu minta, tolong dong dibikinin lapangan. Nanti imbalannya semua suara dikalihin deh ke Jokowi Basuki. Ditolak mentah-mentah sama Ahok. Ahok jelasin, karena nggak adil. RW lo pilih gue, gue bikinin lapangan. RW sebelah nggak pilih gue, gue nggak bikinin lapangan. Itu nggak benar, itu nggak adil. Yang dijanjikan adalah dibikin semuanya transparan. Dana untuk kelurahan ditempel apapun kelurahan. Dan itulah yang Ahok janjikan. Bahkan Ahok bilang ke orang RW-nya, eh itu tugas lo, tolong awasin. Bingung RW-nya. Sampai mobil, gue udah ngitung-hitung, ya paling kalau Ahok kesel gue tanya, ntar paling gue naik ojek pulang. Gue tanya, Pak, lo kan lagi nyari suara. Ngapain suara lo mentah-mentah tolak gitu? Ahok jawab, Rian, tugasnya politisi itu memberi pendidikan politik. Bukan cuma nyari kekuasaan. Dan Ahok bilang, kalau lo emang kerja benar, pasti ada jalannya buat lo. Itulah yang buat gue kerja sama Ahok sampai sekarang. Dan menurut gue, Ahok yang dulu, di tengah lapangan itu, sama yang sekarang, masih sama aja. Nggak ada bedanya. Ini kan bukan cari pemimpin, tapi cari pemimpin administrasi. Jadi kalau pemimpin itu, itu bisa diperdebatkan dengan agama. Tapi ini di Jakarta, yang dicari itu pemimpin administrasi. Jadi kalau pilih agamanya yang kita, yang saya punya ini, belum mesti jujur, lurus. Nah, makanya biarpun saya agamanya beda sama Pak Ahok Jarot, tapi saya pilih pemimpin administrasi di Jakarta itu yang lurus. Contohnya yaitu Ahok Jarot. Karena saya, di sini itu, milik gubernur itu, itu udah dua kali. Yang benar-benar berasa, yang benar-benar saya, orang biasa yang selama ini, dihormatin sama kelurahan, dihormatin sama kayak di, contohnya di puskesmas, di rumah sakit, itu selama pemerintahan sekarang. Semua disamain, gak dibedah-bedain. Menurut perasaan saya itu, sekarang itu beda banget sama pemerintahan yang sebelumnya. Kalau ngomongin soal kerjaan, emang udah gak diregukan lagi kerjaan Pak Ahok itu bagus. Cuman, dari dulu dia memang terkenal sebagai karakter yang berapi-api dan keras. Yang kemudian, bahwa rentretan kejadian selama masa kampanye, yang menurut gue, membuat dia mungkin sadar, dan ingin berubah. Dan hebatnya perubahan itu, terasa sekali sekarang. Dia kalau ngomong, jadi lebih kalem, dan lebih santai menghadapi serangan-serangan yang diarahkan ke dirinya dia. Dan menurut gue, inilah karakter yang harusnya ada dalam mimpin, yaitu orang yang punya kebersaran hati untuk berubah. Dan semoga kalau Pak Ahok terpilih lagi nanti, kita bisa mempunyai mimpin yang, bukan hanya kerjanya sudah baik, tapi juga komunikasinya sudah lebih baik. Sebelum Ahok ini, kita sering merasa was-was. Kalau kelihatan langit mendung, kita sudah ketakutan. Saya langsung naik ke atas. Ya, kita pasrah saja. Kalau sekarang, biar namanya hujan, tengah malam jam berapa, kita tidak berkara baung dari tempat tidur. Kita sudah tidurnya. Itulah pemerintahan sekarang, di DKI ini. Kita sudah tinggal enak banget di sekarang. Ya, terima kasihlah kami sudah menikmati. Sebelum-sebelumnya, kita tidak menikmati seperti itu. Jadi, karena kami sudah menikmati dari pekerjaan Pak Ahok, Pak Ahok pasti menang. Bukan karena dia pandai mengambil hati orang, atau pandai berbicara, tapi dari hasil kerjaannya yang nyata-nyata benar. Apalagi kayak ini yang sudah tua, bolehlah kami menikmati keindahan Jakarta ini oleh karena pekerjaan Pak Ahok ya, Pak Ahok ya. Menang ya, Pak Ahok. Semangat. Terima kasih.